Terima kasih telah menonton Saya yakin saudara sekalian sudah tahu Ibaratnya enggak tahu apa-apa enggak mungkin Ngomong pintar-pintar adepan orang pintar-pintar berdineci jebak Kalau sangatan pintar-pintar loh Saudara di Jakarta seorang kampung loh Jadi kalau Mas Yedi tadi enggak ngerti ya ngerti Tapi perubahan-perubahan yang ada di esat rati Ada yang saya tahu, ada yang belum tahu Ada yang saya jelas, ada yang belum jelas Kadang-kadang ngadepi orang-orang yang pintar itu aku hati-hati Terutama sama si Bid itu hati-hati Saya justru ingin bertanya Apa yang ditanyakan, apa Apa yang belum ngerti, apa yang sedang ngerti Tapi perlu tanya Saya ingin bertanya lebih dulu Kalau saudara bertanya akan Oh kita sing di Karpke Ini saya tanya dulu Nanti enggak Oh ngurang sing di Karpke Omong ngepohi rumah wajib Lah akibatnya enggak Med, enggak pas Jadi itulah saudara sekalian Jadi kalau ada yang ingin bertanya Silahkan Kalau enggak bertanya ke pasu aku kan ngeceh Ya ngeceh Itulah Mungkin ada yang bertanya Silahkan Orasa jurut di jiluruh Tercapang Ya Mungkin ada yang ngawali dulu Seorang enak itu Di takonnya rana loh Cik Barun Dimana upaya kita Mencikapi Kita sering dengar Bapak saudara-saudara kita Dari SDRT Ada yang latihan Katakanlah Katanya Latihan tingkat dua Di swasta Ada juga Yang tingkat tiga Swasta Kalau tingkat dua swasta Barangkali Beberapa waktu yang lalu Tempat kita Ya Namun demikian Kedepannya Bagaimana untuk mengatasi hal ini Supaya Semuanya tetap Satu salur Desa Tati Mohon Nasihatnya Apa ditanyakan oleh Mas Harun itu Sebetulnya Kalau yang tanya Mas Harun Saya iran Tapi kalau tanya Saudara-saudara Saya tidak iran Terpaksa Saya membongkar Sejarah Tapi sebetulnya Sejarah itu Tidak patut Saya bungkar Karena menyangkut Seseorang Nah menyangkut Seseorang Bagi saya itu Tabu Karena Hukum Desa Tati Orang itu Katakan bahasa Jawa Dadiwo Ngejosok Gawen Salahupen Jail Mutakir Iri Dengki Itu satu Perbuatan Yang tidak Baik Karena Saya Kalau Saudara Omongkan Saudara Menci saya Ngelele Saya Ya Saya Hanya Tertawasa Dalam Batis Masem Tok Saya Justru Kalau Saudara Diem Kalau Saya Salah Saya Nangis Diri Saya Nah Kalau Saya Suruh Bungkar Cerita Ini Saya Harus Bungkar Dulu Zaman Dulu Nah Menyikapinya Tergantung Saudara Sekalian Kalau Saya Suruh Bungkar Zaman Dulu Ya Percaya Tidak Itu Harus Dila Salah Kalau Saya Jangan Dili Dili Saudara Tidak 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 Ngerti Susah Kalau Saudara Mengizinkan Jadi Dosa Yang Luruh Padahal Dosa Ini Yang Rungok Kalau Ngomong Itu Padahal Dosa Ini Yang Dosa Kalau Dua Dosa Dosa Itu Padahal Dosa 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 Tanggung Luruh Ya Solusinya Solusinya Itu Kalau Tidak Ngerti Tetap Tunggu Jadi Kutil Dosa 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 Gini Saudara Sekalian Esat Rati Itu Waslinya Badan Wajak Kau Kalau saudara pikir, orang yang lepas dari Esa itu orang perjuangan. Yang sing perjuangan itu enggak akan mikir poto batin, enengi wani. Saya enggak perlu menyebutkan beliau-beliunya. Kita ini lahir dari seorang perjuangan. Lahir dari orang kalau sekarang itu orang politik. Bukan kita lahir dari orang pegurun, itu bukan. Saya enggak cerita penuh, tapi saudara bisa nanggap. Kalau saudara minta tunjukkan, wangnya enggak tunjuk. Hampir seluruh orang perhati itu orang perjuangan. Toko Indonesia muda, toko ini, toko ini. Saudara bayangan tahun 22. Ini orang perjuangan. Nah, ini perjuangan gitu, belajar pencai apa? Muni ini tingkat biji, tingkat luru, tingkat telung. Ini toko lahir ya? Toto batinnya enggak. Saya bisa menerima itu. Orang toko batin itu tetap belajar. Di kala itu, pasti orang-orangnya itu wangminan dito. Tapi orang yang mendirikan terhati itu orang toko-toko perjuangan. Toko, ya partai ini, partai ini. Mengapa toko perjuangan? Nah, dia keluar masuk buwi kok. Kiageng Surodoro tidak, tidak karena dia orang pegawai pemerintah. Dan tidak mengadakan pelawanan. Hanya orang-orang yang lepas dari S.A. itu, termasuk S.A.O. S.A.P.S.E. berubah nama dari Trate. Di Bandung adanya korban dunia. Di Jakarta ada S.A. Cemaka Putih. Nah, dua S.A. di Bandung, di Jakarta itu hilang tak berbeka. S.A.O. di Semerang sekarang bereban dari PD S.A. S.A.P.S.E. menjadi S.A.T.Rate. Ini cikal bakal itu-itu. Lahirlah Mas Imam. Belajar ke Pak Irsad. Dimana oleh Pak Irsad diberi senam, diberi jurus yang disempurnakan. Yang dikatakan jurus baru. Jadi angkatan sebelum Mas Imam itu memakai jurus lama. Lah jurus lama itu orang Surabaya, Mojokorto, Sulu, dan Jogja yang banyak. Sedangkan Mas Imam lahir dari Madun. Lah Pak Irsad itu tokoh teknik. Lah, Mas Imam itu lahir, memang masih badan wadat. Setelah beliau latihan di S.A.T.Rate muncul, beliau mempelajari. Loh, mengapa yang dikenal kok hanya S.A.T.Rate? Kok S.A.T.Rate? Tidak. Nah, S.A.T.Rate, karena keluar itu orang kecil, menggunakan wang mahar itu wang ketengan. Ketengan itu muasalah, kelompok-kelompok masyarakat kecil, sedangkan S.A.T.Rate sendiri dianggap kelompok masyarakat besar. Ngomong seng ngerti S.A.T.Rate ini ngerti nek gelut. Nah, beliau-beliau ini terkenal orang tukang gelut. Jadi nek S.A.T.Rate gelutan, namen nek tukang gelut yuk, karena lahirnya Yoko Tukang Gelut. Ini zaman perjuangan. Munculnya Mas Imam dan anak didik, beliau bersikeras, S.A.T.Rate hari selebih dari S.A.Winongo. Setelah beliau mengatakan begitu, ketemu Pak Rahmat di Jakarta, Pak Rahmat orang S.A. itu nangis. Mengapa saya menemukan S.A? Kok di S.A.T.Rate? Lah, saya mengatakan begitu. Karena masih mantu badan wajak belajar S.A. Siji luruh telur belajar karena badan wajak. Tapi, lah batinianya itu belajar pada S.A. Belajar pada S.A, belajar pada pak D-pak D-nya. Karena Kiageng Surah Jurya itu, kalau sekarang katakan Medit. S.A. itu tidak ada yang dineruskan sesuai jurus tingkat, jurus tiga, tingkat tiga, tidak ada. Terbatas sampai tingkat dua. Nah, tetangga saya namanya Pak Marto, beliau manggil saya, tidak mengerti dia itu murid desa, tidak beliau yang diwenangkan, mesahkan. Tapi tidak seperti yang saya terhati, berbondong-bondong mesahkan, beliau sangat-sangat-sangat teliti. Sampai bukunya ditinggalkan sama saya, sampai beliau meninggalkan dunia ini. Tidak ada satu pun dari esai itu, dia jari sampai tingkat tiga. Lalu sedangkan saya orang enak, kalau saya terhati muni tingkat telu, aku metu sekundi, yang tingkat terunggul dari sipit enak. Lupa apa. Ini secara-sanya begitu. Banyak orang memutu tingkat tiga-tingkat tiga ya, itu badan padat. Tapi toko batinnya orang enak-enak, kita ngarang dewi. Saya mengetahui, pada saat disakan tingkat tiga, almarhum pabat ini suruh keluar dari ruangan. Hanya beliau masih mam sendiri dalam ruangan itu. Yang tidak boleh, tidak bisa itu, batinnya hanya. Karena batinnya hanya itu. Kalau mau melebut tapi tidak telu, mari bahkan ini nganti nesu malah gigu. Di sini mau mesem. Nek nesu, nesu itu lahirnya. Tapi nek dimuswi, mesem, ngecak neseng muswi, aku kuat. Ya tante ini, yang siapa semben di sekolah apa aku, semben terkolah apa aku. Nah, yang laku ini tingkat telungu, ngeki soko anget. Orang berbondong-bondong tingkat telung, Tuhan nuru. Nek, kok gawannya ngadepi aku. Nek, wani ngadepi aku. Tidur tingkat telungu, kok apa tingkat telungu? Nenek, ngeki soko anget. Tidur, Wah, ini masak kelabang untuk ini, untuk tingkat tiga, ya kelabang apa? Lekki soko anget. Lekki soko anget. kalau sudah sekalian dikecok oleh orang-orang itu, mau tiga dua oleh orang itu, orang itu, orang itu boleh duit. Lekki tingkat peluru tingkat telungu benar, nguripi, kok apa? Orang itu nyebar, kayak ini, dan kemudian apalagi tingkat tiga. Lekki soko karu masyarakat soko padahal, orang tingkat dua itu, mampu menjadi, katakan itu, bukan nanya telukur, gak dipanutan siapapun di lingkungannya. Lekki tingkat tiga. Logikanya itu, tolong itu aja. Kalau saudara belajar X, lelok dulu biologinya orang ini. Saudara hidupnya, dan jadi apa itu. Orang belajar di esatrate ya, atau belajar apapun, masuk apapun, pertama kali, kita harus mengetahui sejarahnya. Kemudian kehidupan pribadinya orang itu. Kemudian tujuannya, apa yang menjadi sasaran ilmunya? Orang masuk esatrate, tidak mengerti sasaran tujuannya, lo nyangkong apa mebeli esatrati? Saudara masuk esatrate itu, sejarahnya dia itu esatrate. Lo, aku ramai lo, mau aku. karena sejarah ini, mendasari daripada organisasi itu. Saudara gak biarpun, katakan itu esatrate, orang murtad. Kalau dulu dikatakan esam, kalau orang terate mengatakan esamuda. Tapi Winongo, golongani wang mentah, esamurtad. Tapi golongani Winongo yang politik, esamera. Ini betul semua. Dan dikatakan orang esatrate itu, kewompok biaya indah. Justru munculnya Mas Imam itu, yang menyelamatkan esatrate. Surabaya merah, Wajokerto merah, Solo merah, terus Jogja merah. Lo, Mas Wajit tahu loh, aku seurip, wong-wongi seurip kabe. Untuklah Mas Imam, sebagai murid, katakan itu Pak Irsad, menyelamatkan esatrate itu, tidak kelompok merah. Tapi kelompok yang penuh, dengan kearifan, kebijakan, yang bisa. Nah, yomi masyarakat, itu tujuan esatrate ada. pencah silat itu, katakan hanya, untuk mbetengi dalam kumulan ini, tidak ada esatrate diwari, benci, kalau wong, apalagi benci sama orang esatrate, itu tidak. Apa terjadi? Itu terjadi, kita akui. sebabnya apa? Sebabnya sombongnya wong-terati. Rumung soboloneoke, rumung sopencaibat, ya, tapi tanpa sadar, orang esatrate menjadi sombong. sehingga, sehingga melupakan, kearifan, kebijakan, dan tujuan esatrate, yang sebenarnya. Ini, waktu pertama kali, murid hanya sedikit, yang disahkan, hanya delapan orang. tetapi dengan penuh, keyakinan, esatrate akan besar, karena suntian dari Mas Imam, itu sangat kuat, melalui perilaku, dan tindakannya. Mas Imam, itu jarang bicara. Tapi saya ingat, didikan yang mengatakan, nulatok, nabimu, nulatok, pemimpinu, nekkuyemeng ngapik. Karena beliau mengumandangkan, dan orang yang pemberani, enggak ada orang yang berani, menghadapi kaisi wulan, itu yang berhacau, rata dia, tembak laka-laka itu. Tapi beliau yang kecil, tinggi itu, berani melayang. Itulah baru diakui, ularang esatrate, bahwa namanya, Imam Kusmangat, yang seorang halmarhum, menjadi tokoh esatrate. Diwujudkan, tahun 1963, dalam, Asian, ya apa, Game of Amazing Portrait, itu, Ganevo. Mulai saat itulah, esatrate, dipercayakan pada Mas Imam itu. Jadi, enggak ada, orang pegat, luruh swasta, tingkat, siji swasta, yang, orang gulik duik, orang bawa rojongi. Iya, disikatain ya, bu. enggak kena di toto, kon minggir, disikat. Karena, bahasatrate itu lembaga atau organisasi yang bertupu pada pendidikan. Pendidikan yang katakan itu, kalau di sekolah lahir ya, pendidikan yang mengarah kepada batinnya. Ilmunya kalau dulu, ilmu kebatinan, enggak, karena dikonotasikan itu masuk aliran kepercayaan, maka ilmu batin itu sebenarnya ilmu yang ngamung-ngamweh resepengati. Jadi, orang esatratil kumpul ini seneng. Saya datang ke sini seneng. Karena apa? Tidak organisasi turis. Saya seneng. Itulah esatratil. Mas ini ketuamun datang, ini pesawatnya, ini gini, yoyo, orang buddha-buddha, dua-dua-dua, yang mulai meninggali. Ini esatratil. jangan pasal, nah, gue boleh sih aneh-aneh, ini perlu boleh bisa hilang, rasa balik. itu sejarahnya, yang membangkan esatratil itu munculnya Mas Imam Almarhum. Ya ada lain-lain daerah, tapi sekarang baru gue di nyongwap, 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 ini bener, ini bener, ini enggak turu, ini enggak. Masya Allah, anak buai pipit gitu. Kalau saya, tapi kalau saudara ingin belajar, silakan. Saya enggak mau, enggak ngelarang, enggak seseorang. Tapi itu bukan acara ini esatrati. Uang jadi warga saja, sebetulnya sulit. Kalau dulu betul-betul ditanting, naik api, disake esik, baru dilatih. Ya mesti ayat esik, kalau zaman dulu mantri polisi ke atas kok. Nah sekarang, weh, golongan mau popok, dilatih, dikumpuni, naik saksi, terus nuntut. kita ini, kalau mau ngakon, ya saya, ya mungkin saudara sekalian tidak, ya tak, eningi munjalu, eningi esatrati, orang enggak sih ngerti. Saya termasuk orang ngerti. Saya saling, enggak sadar, baru bareng, enggak orang sadar, karu wane, bodoh bareng. Jadi itulah esatrati itu. Kalau saya, saudara mau belar tingkat lurus, silakan, tingkat telur silakan, tingkat lima silakan, tapi melepuneng kalangan esatrati, enggak. PN-PNDW, PPNU, PPNDW, enggak apa-apa. Anda belajar mamafling, ya silakan, ya itu. Belajar dibuat cora terjas, ya silakan. Esatrati itu hanya memberi pelajaran keluhuran putih, bukan memberi pelajaran yang neko-neko. ya sekarang saya ajarkan seluruh Indonesia. Nek melu esatrati, iklu ajaran ini, ne ajaran lio, melio silakan, neng jopo paker. Itu aja. Jadi kita enggak ribut. Nek esatrati nganti orang di murid, metuk api njopo, ya tak? Kuwis tandanya esatrati, orang di mana. Tapi tidak akan mungkin. siapapun lembaganya organisasi, kalau memberi ajaran keluhuran budi, itu pasti tetap ada, dan selalu ngeremboko. Dan yang mengajaran ini, jangan kaget, kalau timbul intrik-intrik, ya, itu akan ada. Enggak bisa. Sedangkan agama saja, di manapun ada agama itu, pasti ada intrik-intiknya. Pasti. segala sesuatu yang timbul, yang ada, pasti akan diikuti, segala sesuatu, yang pasti adalah menggerokoti. Yang menggerokoti itu, dikatakan setan-setan itu. Nah, kalau saya terhati digerokoti, tingkat dua, tingkat tiga, curus lama, baik, itu golongan-golongan setan-setan itu. Jadi, enggak usah takut dengan setan-setan itu. Jadi, itu sejarahnya. Ini aku mau percaya belak, buat kotang wong-wongan ini. Karena saya terlibat, saya tahu persis. Saya pernah ditanya oleh orang Surabaya, saya kaget, dia tanya. Masa sih? Apa? Kenapa, dek? Masih mantu yang mengesahkan tingkat dua, tingkat tiga sih apa? Masalah. Bagi saya, enggak pernah saya akan tanya gitu. Tanya aja, kalau lagi saya ini, yang mau sudah hal marhum. Nek, enggak hal marhum, dulu, mesti saya laporkan. Mas, dikit akun, ini menjawab diwi. Jasa itu, bagi saya lah tabu yang sudah enggak ada, yang enggak ada. Saya merimai ini, ya begini, terpaksa saat cerita. Beliau mendapatkan pelajaran di sini, tapi disakan karena orangnya esatrati, ya di esatrati, ya di esatrati. Dama apa? Menang cap, lagep. Beliau berpikir, kalau Mas Himan disakan oleh esatrati. Kalau samatan disakan esat, dia masih memampu sepangat saki esat, saki esat. Mas Himan tetap menghargai esatrati. Itu yang ada. Itu kan zaman dia enggak cerita nih, karena saya ikut di esat itu mulai tahun 59, dan tidak pernah berhenti. Esatrati kuyo-kuyo, esatrati ngantemi wong yang juru jeding, yang isor dipan, yang wising, ada. Esatrati ini orang enak orang gelut, orang enak. Yang Jogja emang esatrati dipatahin wong. Ya sekali orang esatrati ini sombong, kemelinti. Esatrati belut. Ya biasa kalau saya. Orang biar jari gelut, atau gelut orang oleh. Tapi ini gelutan orang anggota tanan itu mesti dimarahi. Enggak bener. Buahnya kejadian di Indonesia itu. Kalau dulu banyak lalu intas SMS ke Madun, keuang lo ini Madun. Nah, tapi saat ini beberapa daerah yang muncul Madun orang enak. Itu fenomena, itu fenomena yang biasa terjadi di dalam satu organisasi yang makin lama makin besar. Kalau Jakarta ingin, ya Jakarta membentengi milih orang-orang itu yang baik-baik. ada di kecil, ada di pertandingan. Yang ada adalah seneng dan bangga. Padahal seneng dan bangga, wamer-pamer tanpa sadar dan sata-rati menjadi sombong. Itu diikuti. nah sombong itu kadang-kadang bablasan pemelinti. Nah, ini bucagi gelut, mau bucah cili, ya wajar. Jadi siap-siapai menghadap itu. Karena sata-rati itu mengajarkan keluruan budi, makanya kalau saya dulu, anak SMA yang baru boleh latihan. Laka kecil nerombol boleh ikut gara-gara adiknya almarhum itu, gigot itu sepantaran saya. Itu hanya dua orang itu. Lainnya yang tidak ada gede-gede KB, SMA KB. Nah, kalau sekarang Anda melihatnya lahir, ya kok, dide ini tapi tidak ketat setiap tahun muncul, ya salamu. Kalau memang mau berdide ini harus diawasi terus. Ketua cabang SMA kalau samatan jangan di belakang meja saja. Tapi turun latihan-latihan apa kesulitan apa yang bisa bantu dan nah sementara ini ketua cabang di belakang meja. Saya mengat tadi malam di Jogja setelah saya jabarkan ini melengar-lengar. Gak gampang. Lain satratis saya membuangkan gampang aku yang dedekkan. Mereka yang membuangkan jeneng itu wakai wakai ini aku dedekkan. Satu saat mati wong ya jeneng dipatai ini Pak lurah untung Pak lurah ya bang reman tapi kan menjadi masalah. Nah kalau satratis semua ditanggung pusat mati aku raso ngajak aku. Jakarta lapor ini lapor makanya sekarang kalau mau menjadi pimpinan di situ minimal saudara harus bertanggung jawab pelakuannya dulur-dulur mungkin jokonen. Ini raso jokok ya serah kembali ke pusat. Ini pusat ini ditunjuk ya tak tunjuk sabang ini orang ini ditutup. rupi bodo rupi ini tadi orang ini tadi ini jadi satratis pas seduluran itu sama-sama ikut bertanggung jawab mari kita kelola yang baik kerukunan itu makin tambah kalau orang satratis buyup rukun harga diri baik satratis maupun pribadi kita masing-masing itu akan naik jangan dikira satratis tidak akan diawasi diawasi terus mas saya harus jeli di caranya di orang pusat itu kalau dulu waktu ditetar sama ditutup nasib satratis sudah tidak ada di batun Jakarta saya tercatat tidak ada apa-apa tapi kalau pusatnya ditutup pasti di seluruh ini akan ditutup risikonya orang menciarkan peluran budi ya disitulah kalau peguran peguran yang lain kok enak gejeran gejeran tidak mungkin karena esaterate itu didik tanpa sadar mereka itu menjadi pemimpin di masyarakat nah kalau esaterate menjadi kelompok tukang kelut kapan esaterate ini memimpin masyarakat ini yang ada jadi saya kembali lagi paham masalahan raja mengatasi rasa diatasi mau mati-mati karepede diatasi lagi mengatasi kok waktu hilang berjumah kita tanggulang ilenya apa lebat ditanggulangi anggur esaterate ap kuyuk rukun suih-suih lili akan melu esaterate itu pasti tapi esaterate kalau memikirkan badan wadah kuk pasti akan dikemburi lewat esaterate tidak tahu tidak tahu tidak tahu tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah tidak pernah padahal orang itu kita dituntun lahiria batinia terutama pimpinannya itu yang mengirim ini siap jadi pemimpin bicara ini anggutaku itu tetap bayam tentrem ini untuk itulah seharga sekalian kalau menghadapi itu kalau saya ya diawasi tapi dengan penuh senyum saja contohnya esaterate di madun tidak ada orang tidak tidak melawan madun di guamburi tahun-tahun yang guamburi terengganti ditangkap di kbkb di lone orang orang agama agamis orang komunis itu ditakon bubarkan aja esaterate memang tujuannya bubarkan esaterate saya sebagai pimpinan yang gue itu mesen tapi orang ngempet du dulu dulu gue bi karena yang salah kita tidak dididik akhlak yang mulia yang dikatakan di esat keesahan itu tidak di sana orang ngerti justru mulai dari polos itu diprogramkan orang masuk esaterate diceritani sejarah esaterate yang baik-baik enggak mungkin saya ngelembor ceritani ceritani tujuani kemudian ilmunya nyapo diwarai penjaksilati ini harus dikenalkan dulu sehingga mereka menjadi mani tanah-anak kecil itu kalau diceritani dia lebih mantep menjakin menjakin tapi ditok diajari pencai 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 kalau laki itu enggak baik jadinya enggak baik kurang baik ini harusnya gitu seneng ajarin kecil itu saya seneng saya mengalami kecil itu dididok langsung lima simam saya ingat maka saya hanya pesan ditanggapi ya ditanggapi dan saya ditanggulangi dikumul ke dulur-dulur peraturan ini kalau enggak saya peraturan peraturan itu sebarkan sebetulnya kita ajarin seakhirnya ini nanti akan saya turunkan dikasih tingkat dua tingkat tiga tingkat tiga itu satu hal yang tidak boleh diajarkan pada setiap orang tapi hanya diajarkan pada yang akan melanjutkan ini ini aja lu apa ada enggak yang mungkin seorang namanya Tarmaci mampu ngatur ya terhati se-Indonesia kalau lombok enggak mungkin lombok 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 itu dan itu tidak akan banyak ketika telunnya oke enggak terhati gegeran pemelualiran kue melualiran kue bubar itu enggak mungkin makota itu di gwonek pirang-pirang enggak mungkin enggak pada sekarang enggak 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 terhati nanti seperti peguruan lain gue enggak 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 Lompok masyerno Buyar enggak es katerati Buyar Dan dicari ilmunya Saya tingkat loruh ya Tingkat loruh Saya mau tanya Apa tingkat loruh itu Waktifkabel Orang Apa mesti api Durung tentu Tapi Nek musim pengesahan Toko nonyok 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 Aku ngesah Ini orang bisa Orang aktif Pelajaran kok Jadi guru Menteri jalan di Ini harus sadari Maka orang nanti yang mengesahkan Harus mengikuti penataran dulu Antara Kwe aktif honda Enggak ya enggak usah mengesahkan Ini Ya kok dulu boleh Itu dulu Kok mengatakan begitu Mas Waji Saya ceritani Saya latihan tingkat dua Sudah Terus saya terlambat Orang pakaian Saya datang Saya dipanggil Demaci Sama Desiantoro Sama Tato Sama Gunan Pulang aja Loh kok pulang Mas Ya sudah Sudara Enggak usah masuk tingkat dua Loh Gajahnya apa Loh Sudara terlambat Loh Terlambat Belum pakaian Loh Tapi kan sudah terlambat Oh iya Tapi Sausul Mas Apa Kemarin Mas Diro itu terlambat Lebih setengah jam Tapi Mas Imam Enggak boleh Loh Kemarin Kemarin Sekarang-sekarang Emang hati aku Ya bener juga Ya bener Itu bukan Ya akhirnya Aku yang Enggak Itu aturannya Belum dibuat Aku Karena saya Tunggu Enggak Saya itu Kalau Dengan Almarhum itu Emang Serang Enggak Sampai Pak Almarhum Bapak Ini Karena Saya Dengan Lahir Batin Bukan Benci Enggak Ya Sudah Dipanggil Mas Kamto Mas Wahidi Almarhum Sampai Rumbab Badini Ini Tolong Mereka Berempat Itu Beli Enggak Ladan Kamu Berembuk Kalau Enggak Beli Enggak Ya Saya Bilang Ya Ya Sudah Tapi Aku Yakin Nanti Mas Kamto Bapak Bu Adini Orang Setuju Supaya Tidak Julang Lagi Itu Satu Katakan Didikan Kepada Saya Bahwa Latihan Desa Teratih Itu Harus Tertip Terutama Pelatihnya Karena Dengan Awal Tertip Tanpa Sadar Kita Disuruh Tertip Sendiri Begitu Ketatnya Latihan Latihan Itulah Yang Membawa Saya Tingkat Luruh Yang Swasta Itu Dimunculkan Oleh Oknum Tingkat Luruh Yang Sudah Dipecat Dari Satrati Nek Kue Sing Ibuat Masi Melebih Satra Nek Kue So Ibuat Mula Rung Nanti Tutup Wis Kesel Sembarang Ani Saya Itu Niteni Wong Ya Latihan Tingkat Dua Sudah Mau Disatan Metu Ngedek Pergurun Warna Ini Kuning Semua Orang Tahu Dia Pencak Silate Lumayan Di Mediun Geser Esyatarati Gede Sayat Hanya Mesem Aja Disitu Banyak Tokoh-tokoh Esyatarati Itu Dukung Musuhi Almarhum Tapi Saya Tidak Mau Cerita Almarhum Karena Almarhum Itu Kalau Diceritani Masalah Esyatarati Orang Itu Akan Dimusir Tapi Tati Tani Kurang Tahun Kuwati Tapi Nyatanya Kukut Sah Guru Sembarangani Dan Disitu Diajarkan Kelebihannya Terutama Ilmu Ilmu Karang Itu Tapi Saikis Kukut Tinggal Kenangan Kenangan Sembarangani Sembarangani Nah Begitu Pula Ini Itu Fenomena Yang Wajar Yang Wajar Aja Di Kurat Tengah Terut Tak Pameri Tingkat Telu Tak Tunggone Tak Biayari Tingkat Telu Nguti Apa Tingkat Telu Itu Badan Wajar Mung Siji Mas Tentat Itu Tingkat Telu Tingkat Tut Bener Mas Badan Badak Mung Siji Tentat Lali Ini Ngimbo Kenenten Nah Buat Apa Makin Tinggi Tingkatan Itu Ya Kalau Orang Tingkat Satu Nek Gegeran Eneng Mung Nyaduk Karung Ngantem Latihan Kalah Latihan Nah Kalau Dulu Namanya Almarhum Macoroyan Itu Berkelah Kalah Hanya Lapor Bemenang Bukal Kalah Latihan Nenek We Siap Budhal Tantang Nek Sampai Akhirnya Yang Ditantang Diyek Diyek Gila Musuh Almarhum Itu Esyaterati Gitu Kalau Kalah Budhal Nek Ingat Falsafah Kasabah Itu Mengatakan Akan Melaksaikan Sampai Dia Ibaratnya Sudah Meninggal Dunia Karena Begitu Itu Yang Ada Di Esyaterati Itu Jadi Itulah Saudara Sekalian Ajaran Ajaran Yang Ada Di Luar Mereka Itu Dari Siapa Yang Buat Siapa Itu Dimotori Satu Orang Yang Kecewa Diyak Terhati Jamannya Almarhum Kemudian Kecewa Sehat Terhati Jamannya Sesudah Almarhum Zaman Saya Saya Tau Pergi Orang Orang Itu Apa Boleh Belajar Mas Satus Persen Boleh Tapi Tanya Jumlah Terhati Ada Itu Ada Itu Itulah Dalam Sekalian Bote Kau Belak Wang Mereka Belani Nek Dusok Aku Dusok Aku Saya Saya Rasa Begitu Mas Harun Lebih Bers Sahur Manuk Gini Tanya Gara Sekalian Selalu Saya Beli Ngomong Janjani Dari Warga Sat Rati Itu Kalau Tidak Mikir Sesongaran Dengan Sombong Tingkat Sijir Paling Nepat Gelut Rasungkan Gitu Kalau Membawang Tingkat Turuk Wapimen Tingkat Sijir Wapimen Esat Rati Itu Tidak Melihatkan Dia Sebagai Orang Tingkat Dua Jadi Orang Esaterati Semua Orang Ngerti Tingkat Tani Karena Yang Diutamakan Paset Dulurani Lasa Iki Seng Enek Kumpulan Wondi Kat Loro Dewi Seng Salah Wondi Kat Loro Dewi Wondi Paset Duluran O Modal Tingkat Tingkat Tani Itu Itu Dibut Esaterati Baju Dilem Kambur Ini Tondoni Wondi Kok Pinter Kok Api Kok Mambah Kok Seng Maduluri Kuat Sekali Dimana Dilem Oh Tingkat Loro Jadi Tingkat Loro Itu Yang Dinilai Itu Perlakunya Bukan Tingkat Tani Sekolah Tingkat Profesor Doktor Tingkat Loro Tengk Aku Takkan Tingkat Loro Apa Pinter Apa Loro Pinter Durung Karuan Nek Wong Tingkat Loro Itu Lebih Pinter Harusnya Masalah Terutama Masalah Keesahan Tau Jiwaisa Itu Ada Tingkat Loro Ini Juru Tetok Tapi Didikan Badenian Tidak Kewada Itu Ya Nek Gegeran Yang Dikati Ditu Seng Maju Tangani Sikiling Weng Adu Tingkat Loro Ngati Gegeran Itu Gumun Kodimus Weng Gumun Ini Tingkat Dua Loro Nek Gegeran Mulai Nek Tandang Tapi Nek Si Gegeran Weng Bingung Mala Lek Leru Nek Ajaran Takon Mubiye Itu Dipelajari Pora Dipraktek Pora Itu Nggak Ada Kan Ajaran Tingkat Dua Satu Hati Itu Separuh Untuk Memperbagi Separuh Untuk Rusak Nah Itu Akan Bisa Dilaksanakan Kalau Hatinya Bersih Ini Hatinya Nggak Bersih Orang Dua 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 Dulu Kalau Sama Alam Arhum Mas Mas Swinarso Nanti Aku Dilaksanakan Ilmumu Seng Sita Kui Diturunki Nah Saya Nggak Aku Ngedaki Weng Ya Kau Weng Itu Bencita Ngedaki Ngomong Ngomong Malah Katut Itu Ada Di Tingkat Dua Ini Orang Seng Ngomong Tingkat Luruh Ini Model Apa Fakta Itu Kenyataan Nah Kalau Tingkat Tiga Itu Sudah Ditinggalkan Semuanya Jadi Ini Apa Tapi Apa Sanggup Apa Semua Orang Katakan Itu Sanggup Itu Nggak Ibaratnya Guyang Guyu Tapi Hidupnya Sudah Diserahkan Sudah Dia Hanya Menjalankan Aja Di Kegeri Uang Ini Dikeloh Ter War Player Ini Sam Ini Ngapot Kegeri Ditut Nya Mesti Mati 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 Karpet Dia Dosa Tapi Ini Kita Atur Ya Bisa Tapi Mere Dosa Lihat Kalau Dosa Itu Rantetannya Panjang Lain Tingkat Teluk Pameran Tingkat Teluk Model Lopo Akgunya Lain Satu Rati Kura Pameran Pas Seduluran Sare Itu Pas Seduluran Sudah Tidak 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 Tingkat 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 Lur Kumpul Lulah Memen Tidak Tidak Tingkat Lur Kumpul Yang Betul Ya Serapat Dibuja Bareng Dimana Dimatu Kalau Malam Selaw Selaw Wagi Itu Saya Sekarang Sudah Sarasan Terus Saya Ingatkan Terus Tidak Orang Perlu Duhur Rumah Ini Dulu Rappopo Ini Dulu Rappopo Dulu Mohon Maaf La Suara Sekalian Itu Nek apa edek nganti wongki ngerti aku tingkat itu malu sebetulnya gitu Malunya apa? Nek orang yang bisa ngelakuin tingkatan ini kuwil pora izin Pada karu ngomongin yang mau ngihaji Terus orang yang bisa ngelakuin ngihaji ini malah tambah bujone Ini, lho ngihaji wajar bujone Lho sopus yang gondoh wajar Jadi makin tinggi tingkatannya orang itu jenis terbelenggu Orang yang bisa ngelakuin Tapi karena itu dikejar manusia ya maklumlah Tapi ya saya terhati Lidik, sehingga diubur itu tukui Sehingga diubur itu keluhuran budi Itu yang ada Inilah esyaterati Lha keluhuran budi itu menurut tingkatannya Itu lah sejarah sekalian Apa adanya? Nenggak? Boleh tanya Dari Tangerang mas ini Menyikapi Menyikapi dari masalah internal kita Yaitu pertama Dedikasinya dengan sudah makin membesarnya Pesodaran jenis terhati ini Yang boleh dikatakan sudah go internasional Tentunya banyak tantangan-tantangan Khususnya tantangan di sektor internal sendiri Harapan kami Atau kami melihat Hampir Di seluruh cabang ya Hampir ini Masalah-masalah yang dibicarakan ini Sudah Banyak yang mengenal Jadi kita gak boleh munasik lah Di Tangerang sendiri juga ada yang istilahnya Kami langsung menerbun Mas Maci Dengan bukan hanya katut gue aja Malah lebih dari 14 orang Jadi tentunya ada satu Tindakan secara organisatoris Yang kedua Dengan adanya organisasi kita Yang sudah besar Kalau menjawab pertanyaan dari luar Dan kita sendiri sebagai ketua cabang Untuk menjawab Seperti mas Maci itu sulit Artinya sulit Marilah Kita bawa ke pusaran nama ESA Prati ini Dengan kita kumpulkan para cendekiawan-cendekiawan kita Untuk menjawab Ditulis di dalam satu Katakanlah Doman Untuk menjawab Tanpa menyinggung Tanpa merusak Dari pihak-pihak lain Sehingga Ini adalah menjadi Tampeng kita Ini beri jawaban Kemudian tindakan Kalau tindakan Seperti kami Sudah melapor Mas Maci Begitu secara lesen Kami bentuk tim Yang kita sebut tim steering committee Tim steering committee itu dikandung Maksud adalah Bukan kewenangan hanya cabang saja Jadi menunjuk beberapa Lebih dari lima orang Untuk menangani kasus tersebut Sehingga hasilnya itu Tidak ada sentimen pribadi Sehingga Tantingannya tinggal Memilih sana Atau memilih Kembali ke ESA Prati Kalau dia memilih sana Ya berarti Sudah kita putuskan Sebagai sanksinya Di Tadi Di PHK Atau di Petak tadi Nah ini tentunya Sudah-sudah harus punya Panduan Maksud kami Dari Mas Maci ini Kalau kita itu secara Arogansi Menjawab Pasti seorang karakter Mamesi akan beda-beda ya Menjawab itu ada yang Halus Ada yang menjawab Secara kasar Ada yang menjawab Secara Berdasarkan hukum Dan lain sebagainya Fisiknya Nah tentunya Ini ada panduanya Dari Pusat harapan kami Sehingga tidak merugikan Kedua belah pihak Bahkan Bisa mengangkat Nama harum Dari Katakanlah Yang lalu Biarlah berlalu Ayo lah Kita menatap Masa depan Ke depan Ini bahasanya Bagaimana Itu yang pertanyaan Internal Yang kedua Khusus untuk Tangerang Tangerang ini Untuk berkembangnya Tangerang Lima tahun yang akan datang Akan menjadi Kota Provinsi Tangerang Raya Nah sekarang Ada Kota Madia Ada Kepupaten Ada Tangerang Selatan Kemudian Pertanyaan kami Kami menghendaki Untuk komando Tetap ini Diarahkan Di dalam satu Cabang Cajamat Karena Menurut Hemat kami Untuk Menyeragamkan Dan Mengatur Di dalam strategi Itu lebih Efisien Jangan sampai Kalau misalkan Tangerang Kota Ada Cabang Tangerang Selatan Ada Cabang Kemudian nanti Barat akan ada Cabang Perbedaan dari Iyuan akan membawa Dampak yang Perbedaan Persaudaraan Kedua nanti Soal materi Perbedaan materi Itu nanti Juga akan Mempengaruhi Dari Kemajuan Untuk Esadrati Nah untuk pertanyaan Kedua ini Juga mohon Petunjuknya Kami Di dalam rangka ini Sedang mempersiapkan Untuk Tetap Satu Untuk Tangerang Selatan Terima kasih Demasi Mas Erno Sebetulnya Sebele Mau Digabung Ya silakan Berdiri Sendiri 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 Ya silakan Itu Perkembangan Zaman Mengenai Ajaran Ajaran Esadrati Sudah Saya buat Edaran Saya Anda pikir Mas Erno Di kamar Saya masih ada Sudah Saya tegaskan Pada Seluruh Indonesia Esadrati Hanya mengajarkan Ajaran Esadrati Terdiri Dari Senam Satu Sampai Sembilan Turut Turut Satu Sampai Tikapuluh Pasangan Sambung Kataan Belatih Dinamakan Sambung Paset Duluran Kerokanian Atau Keesan Di luar Itu Boleh Latihan Tapi Tanggungjawab Di lingkungan Itu Kalau Captang 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 Sendiri Ini Jangan Dibawa Ke Ajaran Esadrati Sedangkan Permanan Toya Belati Osdowo Dan Sebagi Itu Hanya Merupakan Tambahan Tapi Bukan Merupakan Ajaran Yang Pokok Kemudian Kalau Ada Tuntutan Ini Dibukukan Mas Water Esadrati Bukan Ajaran Buku Ter Ajaran Yang Langsung Apalagi Mengadapi Fenomena Sekarang Makanya Esadrati Itu Bukan Peguran Tapi Mengambil Hikmah Pas Seduluran Sedangkan Penghasilannya Sebagai Benteng Daripada Pas Seduluran Nah Kalau Pas Seduluran Ini Butuhi Gula Sedulur Kalau Peguran Itu Harus Bentayapi Koyok Guruni Ini Perkembangan Esadrati Meluas Itu Sengsalawa Dili Nombok Murid Sengsai Murid Oke Seneng Tapi Akhir Sengger Koso Yawai Diwi Itu Mau Gimana Tangerang Problemnya Gini Jakarta Selatan Gini Kemudian Cabang Bandung Begini Mati Kaku Ketua Busata Permasalah Itu 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 Bajalah Bagaimana Caranya Lelesaikan Sekarang Ketua Cabang Itu Jasa Beri Kewenangan Ini Gak Bisa Ditotok Yang Ngurus Esadrati Ini Wani Yang Teman Ini Orang Wani Labor Pusat Dia Ditok Karuan Wih Betul Di Mure Cicil Lur Manut Dimani Mure Tenggatut Bubrai Tatanan Ketua Ngeluh Kita Sudah Bukan Jamannya Lagi Wih Jamannya Esadrati Bersih Bersih Seng Salah Sapa Salah Dih Kombo Tompo Satu Peguran Itu Tambah Itu Diperhitungkan Kengurus Tatanan Apara Tatan Aku Potatan Peguran Ya Esadrati Berbong Rondong Enak Oke Disani Seneng Dijupu Seneng Tapi Sagi Susah Lihat Mari Kita Bersihkan Sama Sama Sepakat Salah Satunya Kalau Dulu Ketua Tabang Jombo Senen Jombo Pecana Sagi Lu Pecat Mas Belum Surat Ditu Buatkan Lu Tak Pecat Tato Nih Contoh Ngawi Terpaksa Marhum Murantong Itu Mecat Sembilan Orang Itu Tokoh Tokoh Itu Nesin Dati Camat Dati Mantri Hutan Semuanya Bencaknya Juga Tokoh Tapi Murantong Berani Karena Diperhitungkan Ini Akan Musah Ya Belajar Itu Belajar Tingkat Loro Sasa Itu Ngomong Ngomong Sat Tingkat Dua Peripun Mas Buat Antom Dipecat Pecat Mau Tak Pecat Tapi Dampak Dari Itu Nawi Rukun Guyup Rukun Biarpun Murantokoy Sudah Meninggalkan Kita Bukan Berarti Ngawihakan Goyah Contoh Ini Dengan Kerukunan Ngangkat Mong Sat Jadi Bupati Jadi Bupati Dua pun Sebelumnya Murantokoy Galak Tapi Meninggalkan Bekat Yang Baik Guyup Rukun Ditutiri Mas Dan Dilaksanakan Jadi Jangan Masa Ini Sedulur Enak Unden Ilang Langan Dabijuh Apu Apu Membanding Bu Beraita Tanan Ujir Ujir Ini Anak Rusak Anak Awak 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 Kalau Saya Sekarang Yang Sanya Dulur Yang Pirang Pirang Ini Enak Kena Ditoto Gingkir Ini Enggak Apa-apa Jadi Jangan Segan Segan Mas Hernyuk Tapi Yujo Sainak Edwi Tetep Enek Singil Ini Kalau Di Organisasi Namanya Dewan Pertimbangan Itu Jangan Ngomong Ngomong Sehingga Kita Dikatan Deksuro Jadi Sudah Menghadapi Problema Yang Menyeluruh Se-Indonesia Tidak Jakarta Nesanya Ambil Contoh Yang Ada Di Ngawi Itu Itu Yang Ada Ini Contoh Sudara Kenek Saudara Weti Ya Bih Tadi Ketua Wani Sembarang Wani Dinyek Nek Dilem Misin Ya Mawa Nadidenya Guyup Rukun Itu Cirika Seorang Pemimpin Begitulah Adanya Yang Mas Dari Yang Lain Tanya Monggo 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 Nanggu Alu 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 Nanggu Alu Alu Mungkin Nanggu Nanggu Cetnamane Ya Jan Sahabu Sebelum Nanggu Nanggu Cakartan Godi Vang Sukhe 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 Ya That Vang Sukhe Rang Nanggu Rang Nanggu Cetnamane Cetnamane sementara 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 dapat tanya apa saya akan tinggal di Jakarta Selatan dalam organisasi wilayah sejati wilayah tempatan saya disitu laku melatih dalam hal ini saya ingin menanyakan kepada masyarakat ini biasa juga sedikit memberikan suatu tapi sebelumnya saya mohon maaf pada masyarakat ini di atas belakang-belakang seperti itu jadi perkembangan kesehatan rase yang selama ini begitu besar dan besar itu sebenarnya suatu anugerah yang perlu kita sukuri dan dinamika seperti ini itu yang jelas pasti mengandung suatu konsekuensi nah inilah perlunya diseskapi terhadap mas pas yang butuh-butuh agar tidak butuh adanya suatu yang dikatakan mas baru tadi mengenai wajah tingkat dua tingkat tiga suasta ini sebenarnya yang perlu dikermati kenapa begitu seperti ini jadi kita jangan paling menyalahkan marilah kita koreksi ke dalam apa sebenarnya ini yang terjadi seperti itu kalau kita selaluan kalau kita bersama sepakat bahwa ingin mengembangkan dan membesarkan nilai-nilai kerja terhadap itu sendiri seperti itu terus yang keduanya adalah ada suatu hal yang saya tangkap tentang penutupan suatu kejarah dalam kejarah terhadap itu sendiri termasuk dalam ketokohan kejarah terhadap dari kejarah Jotomo terus maksimat tapi kenapa raksimak Jotomo maklodoyo tidak dipublikasikan padahal ini sejarah kenapa kita menutup sejarah kalau sejarah itu bagian dari kehidupan kita kenapa harus ditutupi seperti itu walaupun sejarah itu hitam atau putih merah dan sebagainya itu adalah sejarah dan tidak perlu ditutupi itu yang perlu diluruskan agar kita tidak saling menyalahkan kita tidak saling menyalahkan tapi saya ingatkan itu kalau salah ya salah kita semua dimana esaterati ini ada satu didikan matahari kalau kamu pindah satu daerah tolong kembangkan esaterati yang ditangkapi pendak silatetok yang dimaksud kembangkan esaterati itu pas sedulurannya ala esaterati yang selalu menghargai apa yang ada dimana esaterati ini berbicara pas seduluran yang tidak melihat siapa kamu siapa saya latar belakangmu apa latar belakangmu apa yang adalah saya saling sayang menyayangi saling hormat penghormati dan saling bertanggung jawab ini esaterati ya mengapa saya katakan itu orang esaterati tanpa sadar sombong itu dimulai tahun 81 81 ada pelakang besar orang esaterati itu kuyup rukun tapi 81 sudah ada fenomena saya sudah mengalami gegeran di Hotel Merdeka saya menghadapi sendiri esaterati kiring ke salah satu partai tapi satulak sampai segmennya akan dibawa pulang tapi alhamdulillah segmennya tidak nah dari situ esaterati sombong mulai sombong nah dua pel besar bulu ini oke itu tanpa sadar jadi kalau kita tidak hati-hati tanpa sadar kita hati sombong ini jadi lah bagaimana menyikapi mari bersama-sama tidak mungkin saya akan menyikapi kamu harus begini tidak begini saya akan datang dua duitku kurang miliar saya katakan tadi saya datang sini saja sang dewi mulai dewi ya kan lana ini saya indir saya wawah kebanyok nah saya terhati ajaran sama memang mengerutut jadi satu di pusat mari sama-sama Pak Suduluran yang saling bertanggung jawab ini tidak mungkin saya akan mengayai pangerang penuh tidak mungkin saya percayakan pada saudara Ernu dia no saya mas alhamdulillah baik-baik no ada masalah ini ini coba selesaikan dulu tidak bisa mas terakhir ya diantemi itu sudah klimaks yang paling akhir sudah tidak bisa lagi lalu anda mengatakan Pak Suduluran yang diantemi mengapa tidak diinggung-inggung Masya Allah negara ini saya ini diinggung ya Presiden ini sama siapa wakilnya pak ini orang tahu diinggung ya itu terdata ya nah ini pahlawan ya oke tapi yang pahlawan-pahlawan yang diinggung tidak juga nah ketua umum ya oke Pak Mumi tidak satu Pak Jel Tomo itu bukan ketua umum itu ketua umum ini pertama kali Pak Tomo maku jayonek kura disinggung kalau di ruang caresan itu ada Pak Tomo masih enak ada buku saya ada jadi ya ibaratnya kita tidak akan merupakan sejarah jasmerah maksudnya itu tidak mengapa saya katakan Mas Imam karena Mas Imam dari lahirnya Mas Imam itu lahir-lahirnya kita-kita ini ini saya jadi anak esaterati ketua umumnya Pak Cot Pak Sotomo maku jayonek beliau menasihati saya yang masih saya ingat sampai sekarang dan saya terbik saya pernah jam 11 malam di dodok saya banget Pak Tomo terbik nosso dan saya datang ber програмmah dia ini yang lebih menyesal dia sudah certificate putus ini seterusnya ini nasihat Pak Tomo Jadi jangan saya katakan ini, ini, ini enggak, karena pertanyaan ini, oh menyangkut ini, pertanyaan enggak, itu, saya enggak akan cerita, karena parjoto mohon maaf ya, saya tidak tahu persis ceritanya, gimana, gimana, tapi saya tahu hanya beliau sebagai ketua umum. Sejarahnya enggak, pertanding enggak, enggak pernah tahu, enggak pernah tahu, tapi jadi tokoh sebagai ketua umum esatratik, gitu loh, mas, ya, betul-betul. Ini yang lain, menggol. Saya sejak awal tadi sudah bisa mengambil penanggaraan, artinya bahwa problem organisasi kita tercinta adalah di dalam proses mentransfer pengetahuan atau nilai-nilai ajaran pusatratik itu, ternyata, seperti tadi dicampilkan matematik itu adalah lebih dominan pada pencet, daripada nilai-nilai esoterik atau kebatinan kekejuannya. Artinya bahwa, dan fenomena ini memang, ini mengejala di hampir semua capang, ya, lemah di isi pengkosifikasian atau pembukuan keesaan, nilai-nilai keesaan. Nah, langkah-langkah yang kira-kira strategis untuk dilakukan di depan, untuk bisa melakukan kontinitasi terhadap nilai-nilai yang berkeratan, yang tidak sistematis diberikan. Saya merasakan sendiri, ketika latihan polos sampai dengan putih itu, sedikit sekali input yang diberikan kepada saya berkait dengan nilai-nilai keekaan, nilai-nilai yang ditandung, atau nilai-nilai atau ajaran untuk menutus pada peluhuran putih. Ini pelaku pengumuman pusat, Mas Masri, kami mohon untuk bisa dijelaskan apa yang harus dilakukan dan apa yang sudah dilakukan untuk menikapi atau melihat sisi lemah itu tadi, bagi organisasi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu gini, Mas. Karena sudah menyeluruh, ya. Itu saya sadar. Tapi permintaan dulur-dulur ingin mendirikan cabang itu, biasa nek ditak tolakkit sampai datang sampai nangis-nangis ingin dirikan. Itu satu, ya. Padahal menurut penerian saya, urung wayai, tapi ngeyel. Biasa sebagai seorang kakak, ya sudahlah. Tapi biarpun saya pesan-pesan itu. Tapi penyataannya yang ada, terjadi begitu. Saya enggak akan menyalahkan siapa-siapa. Tapi fenomena ini yang terjadi, saya terima kasih. Eh, saya terhati bukan organisasi yang tersurat, tapi organisasi yang tersirat. Apa sebabnya, kami sendiri juga enggak tahu. Kalau saya terhati pegurun, itu masih punya catatan-tatatan. Ilmunya catatan-tatatan, nanti kata ilmu lahirnya ada gelahan penyakzilatnya. Tapi esaterati tidak, esaterati itu sudah diajarkan, ya kamu ngembangkan. Kui bener salah, ya salahmu. Karena kita menganut, tadi wong itu sudah landap dengkul. Maksudnya, jadi orang esat itu cing cerdas. Semua ajaran esaterati, baik senam, jurus itu penuh logika. Tidak asal aku nomoku koa ya gini. Ini salah satu contoh, ya. Kemudian, dalam menanggulangi kejadian dan yang sudah ada, bukan pusat enggak membuat program, tapi pusat tetap membuat program. Semua pelatih itu harus menunggu di penantaran. Kemarin ada angkatan penantaran itu hampir 400 untuk seorang pelatih diranting di camatan. Mereka enggak bisa ke cabang, tapi khusus hanya berkutat di ranting itu, itu tergata. Ada pihakannya. Kemudian cabang, itu ada pelatih cabang yang nantinya akan ada pelatih pusat. Ini khusus pelatih. Ini penanggulangan pertama. Penanggulangan yang kedua, seperti yang bisa disampaikan, tidak semua orang itu berat mengesahkan. Ini harus disadari. Orang-orang yang titis. Nah, setelah itu, seluruh cabang didikannya hanya ini. Fenomena yang benar selama minimal dua tahun. Jangan mudah-mudah nek, mudah-mudah mengesahkan. Risikonya, ya harus ditanggung. Apa enggak boleh, Mas Taut? Boleh. Yang benar kamu, bisa enggak mengesahkan mereka? Karena didikan Esa Terhati ini, lahiria dan batinia, profesional dan ideal. Idealnya di Esa. Rohnya Esa itu, idealisme. rohnya Esa Terhati itu, justru di dalam ilmu batiniannya. Ilmu batinian itu banyak ditinggalkan, lahiria. Kok jadinya Esa Terhati seperti ini. Nah, kalau sudah memabah, kalau pertama kali saya mulai daerah itu. Tangerang siapa? Mas Erno. Saya tahunya Mas Erno. Dia pun di situ ada tingkat Jawa, saya tahunya Erno. Kita ada kontrolasi, gini, gini, gimana. Lah, fenomena yang ada di Tangerang itu enggak sama dengan Jakarta Selatan. Itu pasti enggak sama. di desa, di katakan di masyarakat, si di jilid, si di anggit. Si di siswa, si di dorot. Watak sifatnya orang yang ada di Katankupang, enggak sama watak sifatnya dengan orang di Padang. Itu harus kita cerna. Modelnya lain-lain. Jadi kalau memikirkan Esa Terhati seluruh di desa, kalau orang maami, sebetulnya seneng antik. Mikirnya Esa Terhati, sebetulnya mikir Indonesia. Latar belakangnya berbeda-beda. Sukunya berbeda-beda, agomoni berbeda-beda, watak sifatnya ekonomi berbeda-beda, enak yang jenderal, enak yang perjurit, enak pegawai tinggi, enak pegawai rendah, enak sing berdagang, enak sing tukang gulik, puntung rokok. Kalau saat di madun itu, kalau jendain, jugang siang mat, tukang gulik puntung rokok itu, apa itu bukan orang Esa? Orang Esa, ya harus kita huruf hati. Dengan fenomenya yang macam-macam, jangan kaget, Esa Terhati juga macam-macam. Tapi bagaimana ketua-ketua ini, arif dan bijak, di dalam menyikapi ini? Saya tuduh sekali. Karena menyikapinya bagaimana? sering berkumpul. Untuk silaring saling silaturahmi, saya datang ke Jakarta. Bukan saya melihat Jakarta, Mekau, Radhi, Canglu, yur, gedung-gedung, enak loh. Saya jadat bertemu saudara sekalian, untuk saling dialog. Nah, saya terima kasih. Tapi langkah pusat, Sarbatat yang sekarang saya lunjurkan ini, suratnya ada yang. Yang isinya adalah, ajaran yang saya terhati ini loh. Yang pokok ajaran yang saya terhati, ada 6 jurus. 6 jurus itu, perubahan dari lama ke baru, tapi tidak merubah konstruksinya, tetap di Tuhan 36, yang dirubah itu, kalau jurus lama itu mukul banduk, tapi kita mukul begini. Jurus yang disempurnakan ini, kalau tidak salah, 1 sampai 8 itu tidak semua. Nah, ini jumlah sekalian loh orang-orang, yang melajar jurus lama, toh orang ngerti, 6 jurus. Tapi bagi saya gimana? Tidak masalah. Tapi tidak merusak tatanan, ajaran di Esa Terhati. Jadi tadi saya katakan, belati, toya itu, tambahan saja. Esa Terhati itu, permainan tangan kosong, ini Esa Terhati main kalau, apa ini? Tidak ada ilmu sekundi, ngarang Dewi. Yang benar, Esa Terhati, permainannya tangan kosong. Lihat di terus ini ya. Karena Esa Terhati, sebetulnya tidak menggunakan ini. Menggunakan ilmu ngurut tanpa bolong, menang tanpa ngasoraki. Meluluhkan orang itu, tidak perlu dengan tangan tabu, tangan ini sampai ngampung tabu. Tapi dengan omongan minggir-minggir. Gakupnya keplai, nah itu omongannya tukang beca. Jadi, mau jadi orang yang sejata, tapi sebetulnya, hal-hal ini harus tahu. Masih bit gelut, gitu. Menang, wajar, belajar pencati, gak turun pesan. Nekalat dikuyu, masih bito gelut, gitu, gitu, tapi cara menyelesaikan lain. Itu minggir itu. Mau suara ngerti? Oh ya mas. Itu karena getaran dari batin ini yang hantam mereka. Itu tingkat luruh. Minimal itu. Minimal. Jadi omong tingkat luruh itu harus mahas diri dulu. Itu omong tingkat luruh, sambat, teyulutu no. Kenapa jadi tingkat luruh? Lijetnya logikanya lo? Jalur sangung, ngecer, ngecer, jalur sangung. Mas ini tingkat luruh itu mampu menjadi panutan. Gini, lembah mana. Itu omong tingkat luruh itu. Uang diwarai nek, raiso tandang. Toto lari ya, toto batin. Masuk raiso. Gitu. Ini, ini yang ada. Kalian belah ini sop jeru, so jeru lho. Tak buka belah aben dan jeru. Gitu lah, sedara sekalian. Saya maturun sekali tanya nih, saya memang sudah cara bertahap, nanti akan pelan-pelan. Gini, maturun mas. Ini yang lain. Sayangnya pasti ingin perencanaan SADKAP itu. SADKAP itu direncanakan dalam bulan Oktober. Saya sedang memikirkan kalau draft yang pertama itu untuk bagaimana seluruh Indonesia itu bisa hadir, tidak menolot, mandindi, mansiladan. karena SADKAP itu sebetul ajang silaturomi keareng leskumpul sambung paseduluran. Ini ada. Tapi fenomena ini berkembang menjadi ajang prestasi. Kalau ajang prestasi, SADKAP harus siap. Karena prestasi itu kaitannya dengan penghargaan. Nah, SADKAP itu sementara ini seperti adik-adik ini hanya adanya piagam piala. Nah, fenomena sekarang itu tidak begitu. Ini yang ada fenomena ini. Karena alam ini selalu berkembang, organisasi ini berkembang. tidak bisa esaterati pada zaman tahun SIDALIMO, KUDUKON, KODUKON, ini tidak sama. Itu dulu. Itu dulu. Om Masjaman Ngaja, itu kan dulu. Sekarang-sekarang. Jadi situasi kondisi sekarang ini bagaimana harus kita tangkap. Maka saya mengeluarkan buku guru sejati. Guru sejati itu bukan manusia. Sebab apapun manusia, kecuali Rasulullah itu. uang itu nggak pulsi. Siapun nggak pulsi. Masih ada. Lah, karena fenomena jelatawi, kita hanya memikir yang terbaik dari yang baik. Jadi, apa yang sampaikan kalau saudara nggak cocok, nggak usah dipakai. tapi yang saya ketahui itu wadanya. Tapi, namanya orang, elegu lah ngomongannya tarmati, umbar, naik. Ya, bisa saja. Gitu loh. Ini yang ada. Jadi, kalau kita sering silaturomi, sering ini, bukan berarti saya bener, nggak? Saya itu manusia ya punya salah, punya keliru. saya harus minta maaf. Kalau didikan Nesab, kan mengatakan Astagfirullah tim saya minta maaf. Minta ampun. Jadi, makin tinggi tingkatannya, dia yang saya terhati, nggak usah tanya lain. Itu makin lembah mana? Jadi, nasibiknya ini, waknai, lengunuk tingkat luru, balik lain, ini perlu mungkannya tingkat limau, gitu. ini, tapi, kan, itu, 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 kita bertemu itu, pasat duluran, ya, belapan, itu, yang dimaui, Zaterati. Sebetulnya, Zaterati, kumpulan orang-orang yang iman takwanya pada Tuhan, Masya, Allah SWT, itu, kuat. Jadi, kumpulannya, wong-wang, saya ngerti, aturan-aturan, orang gegeran, enak latihan, bingung, latihan, bingung, wih, nek Zaterati, wadudu, kira-kira, metu, metu, entah, lapor, ketuamu, mas, niki, tok, nih, apa, memet-mumet, nguruh, di, wih, orang-orang, bayar, kesel, enak, mungk, kari-kari-kari, gula, seneng, otak-hat, dirusui, kan, gitu, tapi, sebetulnya, ya, kita mendapatkan di Zaterati itu jauh lebih, kita minimal gaji kendel, dilinguan, jadi disegani, perilaku kita menjadi dihormati, pilarang regaannya, yang kita dapatkan itu, jadi di Zaterati juga gulik duwe, emang, ajarannya orang gulik duwe, makanya Zaterati ngedeknya koperasi, elah, entuk, ya, mau ngomong, tak, Zaterati suge-suge, ya, pintar-pintar, tapi medit, saya, ngajal Zaterati, tolonglah, bermakan, uang ajaib, saya tolong uang Anda, daripada, kesana kemari, kita coba setahun lah, apa, mau serupiah, serupiah, tidak ada aturan, ini sedekah pada Zaterati, nanti kita atur, dan kita, silahnya pusat, dan yang ingin melihat, tapi kita percayakan untuk itu, dan masukkan sendiri pada, nanti kita lepon, duwe singkumpul, saham ini, miliat, dari cabang ini, cabang ini, ngomongin, dengan anggota ini, ngomong ini, tangerang, tangerang, iklu, tangerang iklu, duwe bisa lepon ini, jadi, itu saya rasa, saya rasa bisa, dan saya yakin bisa, dulu resa-resa menyadari, jadi itulah, terima kasih, dan akan, kami tindak lanjuti, agar supaya, biarpun, tidak sama status persen, saya berusaha 100 persen, tapi kalau ada, sampai, 85, 90, insya Allah, sadarnya, dan yang lain, monggo, monggo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon petunjuk, Mas Maji, saya, melihat, keadaan, saudara-saudara, kita, kadang warga, yang ada di kota Depok, itu sangat, memperhatinkan, karena sudah, sebelas kecamatan sekarang mas, dan adik-adik di Depok, itu sudah berprestasi, di Jawa Barat, mohon petunjuk saja, sebetulnya, Mas Tobik juga tinggal di Depok, kalau lebih senior, saya tidak berani matur apa-apa, mohon petunjuk saja mas. Bukan saya yang pengen, jadi semuanya, bukan hanya mewakili, bukan saya mas, saya tidak ada artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menurut saya mas Maji, saya, ingin, apa, mengajak kita semua, mengajak kita semua, jadi, kalau saya, perhatikan, di dalam satu pertemuan-pertemuan, sara sen, sara sen, itu, adanya, ya, seperti ini dari dulu, coba kita, sekarang itu kita, ini usulan ini, usulan, kita rubah, bukan tempatnya, tapi, materinya, jadi, sekarang ini kan, seolah-olah, ada tuntutan, pusat harus begini, dan lain sebagainya, jadi, kalau ada misalnya, ingin satu catatan-catatan, yang dibukukan, itu sebaiknya, dari, kita-kita yang muda, itu justru sudah, memberikan catatan-catatan, disampaikan, gitu, mas, ini kok saya punya catatan, misalnya, dalam sejarah, gitu ya, jadi, enggak, misalnya, mas, kok enggak mau nyatet-nyatet sih, sejarahnya, misalnya, jangan seperti itu, itu, salah satu, dari dulu, ini tidak, apa, tidak ada perubahan, nah, saya ingin, tadi, malam ini, kelihatannya, kita lebih, banyak, membicarakan tentang nilai, bahwa, kita itu, esaterate itu, sebetulnya, di dalam menjalankan, ya, ajarannya itu, ada nilai-nilai yang diajarkan, nah, ini tidak pernah, di dalam diskusi ini, yang ditanyakan itu adalah, bagaimana, mas, implementasi di dalam, kehidupan, misalnya, seperti, saya, gitu, di dalam, mengimplementasikan, kita itu kan, sebagai orang esat, kalau ajarannya, kan harus jujur, ya kan, misalnya, seperti itu, itu tidak pernah, ditanyakan, misalnya, di dalam kehidupan kita, menemukan situasi, yang sulit kita, menentukan, mau berkata, jujur itu sendiri, karena, ada sesuatu, yang dilematis, seperti itu, jadi, supaya, kita, di dalam, sarasen, sarasen itu, kita, lebih, ke, bagaimana, kita, mengimplementasikan, ya, di samping, memang, organisasi, dan lainnya, itu, harus, tapi, di dalam, pengimplementasian, misalnya, nilai-nilai, yang diajarkan, di dalam, esayah itu sendiri, jadi, kadang-kadang, kita, kenapa, kok saya, tingkat 2, tidak, dilulusan, saya, tidak ditolak, sementara, sebetulnya, nilai-nilai, ajaran, yang sudah, di ajaran itu sendiri, entah, kita, sudah jalankan, atau, belum, itu, tidak, tidak, pernah, kita, permasalahkan, seperti itu, mungkin, bagaimana, ke depan, kita, di dalam, pertemuan-pertemuan ini, saudara-saudara, yang, lebih mudah, seperti saya ini, lebih, apa, menanyakan, yang di dalam, masalah implementasi, misalnya, contohnya, kita, hidup, di dalam, suasana, yang dilematis, misalnya, ada sesuatu, yang, secara, hati, nurani kita, kita, sebetulnya, wah, tidak pantas, kita lakukan, tapi, situasinya, disitu, sulit, kita, untuk, misalnya, seperti itu, bagaimana, menyikapi, seperti itu, supaya, tadi, nilai-nilai, mengarah, kita itu, sebagai, orang, esyaterati, menjadi, manusia, yang, berbudiluhur itu, ada, pencerahan, ada tuntunan, gitu, terima kasih, mas, kalau, salah, mohon maaf, Assalamualaikum, Terima kasih, Mas Fur, sebetulnya, itu, yang ada, dan, menjauh, dari, saudara kita, mana, Depok, kalau, sekarang, ajukan saja, sebagai cabang, berdiri sendiri, jadi, saya, sebetulnya, mengizinkan, ranting itu, jadi cabang, orang itu, yang diatur, lebih sedikit, itu, malah seneng, mengatur, oke, itu, sombongnya, nek, marilah kita, percayakan, adik ini, nek, dipercaya, bercotanan, kemelinti, gitu, jadi, ajukan saja, lalu, mengenai, apa dikantan, Mas Fur, sebetulnya, kita berbicara, acara necaterati, kita tidak berbicara, masalah, problema, latihan-latihan, yang ada di masyarakat itu, itu, bisa jelesaikan, kalau sangat-sangat, sangat-sangat mudah, bisa jelesaikan saja, ibaratnya, enggak perlu kita semua tahu, tapi bagaimana kita mengatasi problema yang ada di masyarakat, yang ada di kita sendiri. Saya telah dididik, bagaimana kita diperlukan oleh orang itu, dimanapun kita berada, dimanapun kita berketimbung, kita menjadi orang yang diperlukan, ibaratnya tanpa saya itu, enggak akan jalan, satu-satunya jalan, saya mengambil orang itu, itulah saya. Jadi, saya mengeluti esat-rati ini, fenomena yang diajarkan itu, saya tekuni. Memang saya belajar, mulai tahun 59, saya mulai bertanding, tahun 61, saya disahkan 63, tapi setelah keluar SMA, saya sekitar tahun 66 dan 67, saya ingin mengeluti apa yang dipelajari oleh almarhumah Siman. Saya kesetrum, itu hari 63, karena saya bersih, bersih keras, saya minimal akan berpuasa enam seratus hari. Siapa tarmadi yang sebenarnya, dimana letak kelebihan, kekurangannya, saya ingin tahu. kemudian saya tidak tahu dari ujung mana, tahu-tahu saya kesetrum sampai ibaratnya semaput saya dikotong, dibawa ke Mas Imam. terus beliau bertanya, saya dapat dikotong, saya kesetrum, saya kesetrum, domain ini, setelah beliau tahu, saya disuruh makan, diambil makan, saya tidak mau. sampai tiga kali, saya dihancam, kalau tidak mau makan, telung di, diong, diong, diongka, kewedan. Semakan saja di bandi, diwedan. Ini, lah, aku kuyupin. Iwati juga. Lah, tapi imannya ada. Satu persis kelebihan saya, kekurangan saya, dan bagaimana saya menutup kekurangan ini. Bilangkan tidak bisa, itu ciriwansi, ginomati. Manusia itu, selalu membawa, ciri khas dirinya sendiri. tapi ditutup pisau. Saya tahu, bagaimana, saya punya kelebihan, dan bagaimana, saya punya, kekurangan. Tapi belum berpesan, jangan gampang-gampang, menggunakan kelebihan ini, kalau memang sudah terpaksa. Saya ingin, ya. belum, kemudian, saya mengikuti jejak beliau. Pada susur, satu saat, dia bertanya, dikmaji, apa mau mengikuti jejak saya, saya katakan, iya. Ong guru, iya. Beliau, nyaisem. Loh, kenapa? kalau saya, saya mengatakan, jangan. Karena, dikmaji, dikmaji, imam, seimam, punya kelebihan sendiri, punya kekurangan sendiri. Ibaratnya, saya tidak akan nikah, dikmaji kan ingin nikah. ini nih, ini kan, ikan, saya ngunih, titi kawanci ini, saya ngunih, saya ngunih, pati, silakan. Saya nangkap, Mulai itulah saya ngelibat Bicaranya ngulai duit Nggak ngupain ini anak buju Tinggalkan itu ngulai saya ngunipati Tidak tinggalkan Saya sudah belajar baca orang pedas Akhirnya larangannya Tangan Saya Punya ilmu Ismu Gunting Apa larangannya tak hilangkan Semua apa yang ada Saya hilangkan Almarhum hanya mesem Karena ini ngeregeti Orang yang nggak ngeregeti hati Adalah orang yang jujur Orang jujur itu Apa adanya Gerlahir utusan empatin Apa yang saya mau ngat itu Tumus dan mati saya Tidak ada yang ngomongkan Tapi itu Tidak kata hatinya Ini nggak akan bisa Ini yang saya jalankan Dan ini bertahun-tahun Tidak hanya Seminggu dua minggu Karena saya berangkat dari orang dasar Ke pasar pegawai Golongan 1A Ibu saya Dutlanan di pasar Tapi saya merontak Apakah saya harus begini ya Allah Saya harus bisa Esaterati Bintang-bintang saya Ini yang ada Tapi saya mendapatkan Banyak hal Di esaterati itu Dimana falsafah mengatakan Manusia dapat Dianjurkan Dimatikan Tapi nggak dapat Dikalahkan Ini maksudnya Kita berjuang Sampai kapanpun Kalau belum kembali Itu Pertiwi Saya akan kejar itu Wajibis Kita seorang laki-laki Ngule sangune Urib Ngule pengennya Anak buju Ngule sangune Pati Kita siap Dipanggil Ini harus Simbang Nggak bisa Nah bagaimana Saya ditawar Oleh orang Selamanya Saya nggak pernah Pekerjaan itu Minta Semua Ditawari Mulai Saya kerja Di Korem Di rumah Di Parani Di Purunyambudamel Saya selalu Akan bilang Ya Tembuni Teng Korem Tapi Satu saat Saya minta Itu malah Diani Tapi akhirnya Orang Diani Contohnya Saya mau Bekerja Di LLDR Tenggir Oh gitu Namanya Suat Nanti Semenen Ngadep Tapi Ada panggilan Senenya Aku orang Ngadep Orang Dipanggil-panggil Aku dateng Pak Dipanggil Dipanggil Nopo Anu Anu Nun Sayu Mawon Mboten Sido Sepan Mboten Sido Pun Tinggeni Sia 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 Nopo Saga Lasi Mboten Masih Mamo Kulung Mboten Wani Nah Itu Saya Tidak Geloh Berarti Saya Belum Belum Nyapkan Mulailah Saya Dirakat Mulailah Saya Berbeda Dengan Masyarakat Satu Saat Saya Dipanggil Oleh Ketua FC Jawa Timur Saya Ditanya Sambut Saya Tar Dereng Pak Sambut Saya Kalo Aku Gelem Akhirnya Saya Berada Di Dugas Di Madin Jadi Saya Ini Bekerja Bukan Dari Orang Saya Terat Tisah Tapi Saya Didikan Saya Kemudian Jala Berjalan Satu Saat Karena Saya Ya Katanya Itu Orang Bekerja Saya Menggunakan Ilmu Esa Bicaranya Tar Maji Itu Diberhatikan Saya Bekerja Di Luar Batas Waya Leren Aku Kerjo Waya Kerjo Aku Lue Kerjo Maka Saya Mengatakan Orang Hidup Itu Jangan Meninggalkan Kejujuran Jujur Itu Biarpun Tidak Akan Bisa Orang Itu Duh Seratus Seren Tidak Bisa Pasti Apone Wang Lanang Enek Ngapus Ini Oleh Bayar Dislempit Ini Panjian Samuno Dislempit Dislempit Ini Ibaratnya Begitu Pasti Ngapus Gak Mungkin Wang Lanang Itu Neng Dalam Dislempit Terus Ditergi Gak Gak Mungkin Cerita Sama Istrinya Gak Mungkin Mesti Ditutupi Sampai Sekarang Pun Nenek Ditutupi Orang Diceritani Bu Juni Orang Wah Ini Makanya Ada istilah Doro Semboto Tapi Kita Masuk Pada Leng Kejujuran Karena Dari Kedujuran Itu Akan Tumbuh Yaitu Orang Yang Rajin Gak Akan Dia Jujur Di Perintah Tanpa Di Perintah Pun Dia Akan Rajin Itu Biasanya Dimiliki Orang Pengusaha Pengusaha Nah Dari Rajin Dia Akan Mengetahui Kekurangan Maka Dia Perlu Belajar Apapun Yang Mana Bisa Dipelajari Dipelajari Untuk Dia Tidak Sombong Karena Menjadi Seorang Kata Mengatakan Apa-apa Ada Satu Tuntunan Yang Katakan Kamu Jangan Sok Nuntut Biapun Kamu Bekerja Biasa Terhati Suam Banting Tuang Ini Nggak Mikir Siang Nggak Pikir Malam Biapun Nggak Bayar Jangan Sampai Saudara Sekalian Menggerudu Karena Itu Hubungannya Dengan Aklak Aklak Itu Hubungannya Dengan Allah S.W.T. Kalau Kita Bekerja Di Eshat Amal Dengan Lilahi T'ala Yang Nilai Itu Bukan Manusia Yang Nilai Itu Adalah Tuhan Yang Masya Allah S.W.T. Lagi Terhati Dan Yang Terakhir Saya Pesan Jangan Sok Mengenal Menyerah Menyerah Kamusnya Di Atas Sampai Kapanpun Akan Saya Kerjakan Saya Menjadi Pencuci Biarpun Anjing Mengongong Kafila Tetap Berlalu Saya Sebagai Bekerjaan Ini Bagaimana Cucian Saya Semua Orang Masuk Kesini Apa Kenginannya Saya Bisa Saya Usah Tapi Ojo Ngapusi Sama Saya Memusui Dirinya Sendiri Jangan Ngapusi Nek Cucian Lima Ewu Mergon Waka Dari Sepuluh Ewu Jangan Kacet Seorang Nek Seng Ruz Kayak Nek Seng Teknik Ini Fenomena Fenomena Ini Harus Kita Ketahui Jadi Kumpulan Kita Ini Adalah Kumpulan Orang Orang Yang Seneng Jangan Kumpulan Ngerasani Kono Kini Nggak Kuna Nih Menghadapi Masalah Masalah Apa Ini Nah Kue Yogani Ngerusi Masalah Uang Kue Dirusi Mok Nek Mau Dirusi Jangan Rusui Masalah Uang Kok Gitu Kita Kan Dide Lambang Kita Itu Ada Silahnya Kalau Alusi Ada Hukum Kelimah Tapi Hukum Karma Kita Itu Didide Pasti Akan Dibalas Apa Nesa Iki Pas So Itu Wah B Diantem Yonti Rok Wai Dewi Yod Diantem Igen Di Rok Anjani Ini Fenomena Yang Ada Sekarang Itu Tidak Nunggu Pas Segitu Aja Maka Ini Hati-hati Saya Mengatakan Maka Maka Hidup Sekarang Itu Penuh Dengan Kewasfadaan Hidup Sekarang Itu Tidak Ayam Itu Jadi Menjadi Menteri Menteri Orang Bukti Nesiri Mulyani Di Kuyo 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 Pegel Itu Satu Pertanda Alam Itu Begitu Maka Buku yang Saya Terdekan Guru Yang Tidak Akan Ngabusi Itu Hanya Alam Yang Menung We Harudan Loh Kau Kasih Tuhan Gima Sipu Kale Edi Asmanto Dile Tapi Hudan Ketep Hudan Ini Hanya Lai Saja Tidak Bisa Dilangi Jadi Kalau Saya Katakan Guru Yang Ya Katakan Nggak Akan Ngabusi Yang Guru Kata Guru Sejati Itu Hanya Alam Kalau Saudara Bisa Membaca Tanda Alam We Buat Itu Alami Perasaan Aku Gak Budhal Nggak 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 Aku Radawan Mohon Ma'apa Karena Saya Merasa Bahkan Saya Teradang Nggak Aku Budhal Aku Tabrakan Aku Rada Budhal Nah Itu Dimiliki Orang Orang Kuno Dulu Ibarat Ya Sipit Ke rumah Mau pulang Jum Mulai Sipit Lu ini Saya Ditunggu Mas Loh Bodo Wong Bu Mam Tidak Mam Sudah Itu Wes Mam Ya Wes Mulai Sipit Dari Jauh Tepun Mas Matur Ngun Ngapa Bis Ini Kula Tumpai Badi Kula Tumpai Tabraan Ini Harusnya Begitu Tingkat Luruh Dudu Bisa Kuno Kumi Makanya Saya Katakan Ini Urusan Pencah Itu Urusan Itu Yang 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 Jadi Dia Caterati Soalnya Ada Dualisme Profesional Dan Ideal Ideal Itu Rolnya Rolnya Itu Harus Digarap Yang Halo Pusat Digarap Bersama Saya Bersama Anggota Dewan Pusat Dua Satu Itu Tidak Menemukan Musawarah Untuk Merebut Ketua Tidak Ada Sekarang Pertama Kali Dipilih Sempatan Pilihan Telung Utang Pilih Tapi Yang Milih Salah Satu Adalah Pusat Bukan Deksur Ronda Itu Memberi Pelajaran Pada Satu Rati Agar Pegurun Itu Tetap Utuh Tidak Eker Ekeran Ketua Nek Memang Jadi Ketua Itu Orang Yang Sudah Pinilih Pinilih Jadi Tidak Tidak Desa Atrat Ada Musawarah Rebutan Ketua Orang Kalau Dik Drop Tekon Duluri Sopo Sengbatun Itu Lama Sengsai Ya Tuh Tidak Bisa Dikanti Bisa Hari Itu Membuat Katakan Itu Tidak Baik Lenggar Pak Ya Itu Juga Bisa Tapi Juga Bisa Selamanya Lam Musawarah Bagaimana Ya Ada Tapi Hanya Bericara Masalah Program Korkam Kejahat Saja Sehingga Esa Terhati Ini Tetap Buyup Rukun Tidak Memermasakan Latar Belakang Yang Dimiliki Partai Orang Contoh Ini Di Ngawi Muncul Itu Jaduhnya BDIP Saya Tidak Orang BDIP Tapi Dulu Resyaterati Wajib Yang Iwangi Nek Isin Resyaterati Selama Resyaterati Orang Rukun Ya Orang Ison Dadek Nah Ngawi Itu Goyup Rukun Dati Sudah Terkenal Dengawi Itu Bupati Ini Wong Terate Ya Sekarang Tisan Nantang Nek Nganti Melesa Diantemi Wong Terate Sak Rata Rata Dari Dari Tukum Mobil Dua Sopo Buku Tukum Mobil Itu Itu Saya Guyanan Dengan Mas Widodo Pak Samad Itu Kue Nganti Tukum Mobil Lanyar Masih Tak Selidiki Tak Selidiki Uang Lepas Nanti Lepas Nama Nasa Iki Kue Jabat Jempet Tenai Yoy Mobil Dinas Kue Aina Masih Satuku Dizemen Kan Apa Fenomena Sekarang Lah Ini Dipaca Kita Membaca Tanda-tanda Alam Kalau Saya Kata-kata Nek Melungso Ngapu 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 Si Wong Lali Wes Diwomong Mergo Dipercay Diwomong Lah Asy Nombok Si Diwomong Ini Orang Bener Jadi Melu Ciloko Contoh Ini Latihan Dekator Ya Seseorang Lati Aku Pergi Tolong Latihan Terus Acek Lalu Diwomong Menang Maringatan Mas Laku Lali Lalu Tak Eling Eling Satu E Lati Ciloko Ini Terjadi Makanya Tingkat Dua Itu Sekarang Saya Tarik Ke Pusat Berhadapan Dengan Saya Langsung Karena Irmu Itu Tidak Bisa Ditransfer Sipit Kemudian Sipit Mesti Bener Mesti Ditambahi Apa Yang Dimiliki Sipit Itu Tidak Salah Tapi Fenomena Begitu Itu Jadi Esaterate Itu Sebetulnya Ajaran Ajaran Itu Harus Sama Musa Dengan Rakyat Itu Sama Tapi Ini Sekarang Senami Podo Jurus Podo Sambung Pasang Podo Ini Tidak Boleh Saling Menyalakan Apakah Tawan Mahaspur Itu Bener Gimana Cara Mengatasi Oh Mahagam Kalau Saya Tadi Saya Tidak Pernah Minta Pekerjaan Tidak Pernah Sampai Pun Saya Minta Pernah Tidak Saya Punya Bumpa Bensin Itu Yang Ngatur WP Yang Ngatur Sama Teman Nesaterate Saya Masih Berangkat Di Mekah Saat Ditelepon Patar Masih Ini Saya Beri Pempa Lo Saat Di Mekah Tidak 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 Sekarang Memberi Saya Saat Baru Aja Pension Dari Pertamina Namanya Pak Sindung Gerajat Itu nanti Digolehlah Begitu Tambah Lagi Saat Ditawarin Namanya Pak Sindung Tambah Lagi Ditawarin Lagi Sanda Di rumah Diajak Dima Gini Kenapa Mereka Percaya Kalau Dihantar Maji Orang Dihabusi Beda Napa Ini Kembali Sampai Saya Jadi Ketua DPRD Itu Pun Saya Tidak Minta Kumbu Kumbu Yang Jadi Ketua Ini Bapak Ya Jadi Ini Ketua Tapi Aku Boleh Minta Apa Yang Wakili Ini Ini Itu Orang Esyaterati Jadi Wakil Nah Dari Sini Sekatan Tadi Kita Harus Siap Bicaranya Aku Ditawar Yang Ditawar Yang Bekerjaan Aku Harus Mampu Bekerja Dengan Baik Dengan Rajin Tidak Pernah Nuntut Ini Kalau Orang Hidup Hari Hari Itulah Adanya Nek Takor Nolo Boleh Takon Denung Yata Lade Ni Takon Bia Caranya Jadi WAPC Caranya Jadi Sukses Bia Caranya Nindul Bucu Bia Caranya Tambah Bucu Bia Biasa Teratih Kumplek Kesehatannya Turah Pencai Genuh Tapi Pencai Itu Bagi Saya Karena Saya Menyenangi Lahir Dari Itu Itu Satu Pemandangan Satu Ya Katakan Itu Saya Yang Seneng Seneng Ya Sudah Saya Seneng Seneng Itulah Suara Sekalian Saya Maturnuun Maturnuun Mas Maji Atas Semua Yang Sudah Disampaikan Kepada Kami Semua Dan Saya Kira Sudah Banyak Yang Tadi Sampaikan Tinggal Kita Mencerna Dan Memahas Memahami Untuk Bisa Kita Lahaskan Bersama Sama Dan Barangkali Karena Waktunya Sudah Agar Malam Mas 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 Semir Besok Pagi Akan Pagi Ada Acara Jadi Sebaiknya Kita Akhiri Dan Enak Lu Ngomong-ngomongan Seneng Dipedot Gini Gini Kalau Ketemu Dulureza Nenek Sintakon Aku Seneng Tapi Nen Dipedot Aku Rung Dile Dile Dipedot Tapi Sama Tur Nuhun Jadi Secara Sekalian Saya Minta Maaf Dan Mohon Pamit Besok Pagi Saya Kembali Ini Mereka Muli Yang Neng Gini Rati Pani Mas 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 Sikulene Bami Juga Mas Ya Ini Bami Juga Rask Lemadat Gweng Hisa Naga Neng Nura Enek Tutup Sikulene Warung Ya Warung Satu Warung orang-orang bilang, ya, ya cik mentoloni, itu namanya Pak Coban, itu padar yamin, gue salah-salah, lawak ucap gue paruh ngurangnya lu, ini gak apa-apa gue aja, tapi saudara sekalian kalau mau bertanya silahkan aja, apa-apa gue gak masalah, tapi yang jelas saya yang pesan, wong tingkat luru kikumpulo, mawaso diri, intropeksi, ya, yang kedua, tulung ning julur-julur rojong hitoni wong tingkat luru, berbaur karena esaterati berlandasan pasus tuluran, pasus tuluran tidak mau dibatasi, ibaratnya di belak air, itu tetap akan kumpul. Kalau disekat dengan tingkatan, itu esaterati termasuk ikatan tidro yang janji. saya dulu tidak tahu, beliau-beliau itu tingkat luru, tingkat luru, tingkat luru, gak tahu, aku wong esaterati. Dan fenomena ini terus berjalan, mas imam itu tingkat luru, aku gak ngerti, barang ngerti lipatan pak tuluran ini. Saya termasuk orang yang memberuntak, disini ada dua atau tiga itu, saya nolak. Karena kita sudah mengingkari janji. Mengapa saat tuluran? Mengapa itu timbul? Pada saat itu timbul karena membatasi wong tingkat luru yang berbuat tulah, maka di keitondo, benora berbuat tulah. Nah di keitondo malah berbuat tulah, aku tingkat luru, mengatih adik-adik. Maka saya hilangkan. Tukup dibalik belakang. Jadi mampu menjadi panutan adik-adiknya. Ini esaterati. Termasuk kita tanpa sadar dididik untuk tidak sombong. Nah, musuhnya Allah SWT, kalau manusia itu sombong, lah yang belajar di luar esaterati, sebetulnya belajar itu belajar sombong. Ya, belajar buah cora terdia semua. Tanpa sadar dia sombong. Wah buah cora terdia, saya. Lali, le enek ciri ini, titi wanci ini mati, kalau pun tak dibuah cora terdia. Mesti terdiasi. Suatu ilmu yang keluar dari jalurnya Allah SWT, titanono, mesti timbul adalah kesombongan-kesombongan. Itu yang ada. Dan yang kedua, dikbonggupo zaman ini zaman kenarok wadati panglima. Zaman ini mung dati centeng. Dibuah cora das, titi wanci ini ya terdias. Maka esaterati hanya mengandalkan keluhuran budi. Itulah yang ada di esaterati. Jadi kumpul ini seneng. Makanya saya seneng. Nah kalau itu politik sudah cukup ya cukup. Jadi itulah cerah sekalian. Kembali lagi. Kalau saya tidak sempat pamit, saya mohon pamit. besok saya kembali lagi ke daerah asal saya. Sampai jumpa. Neneng gini. Aku suwi-suwi diusir si pitnaku. Jadi. Udah malam mas. Enggak. Lalu. Saya seneng kumpul dulu diusir karena wadati. Enggak. Ini janjian. Ya. Maksudnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila. Saudara-saudara yang saya cintai. Alhamdulillah kita bersama dengan Ketua Umum hari ini panjang lebar kita lebih mengerti tentang pengertian hidup. Khususnya. Kadang-kadang yang hari ini berkumpul mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Dengan segala kekurangan kita mas. Kalau Jakarta memang tingkat duanya hebat. Lembah mana dan tidak kelihatan. 80 orang kumpul paling yang aktif 20 mas. Jadi sampai saya ini bosan melihat orang-orang yang kumpul ini sebetulnya. Ini memang PR kita. Pelan-pelan kita rengkuh. Lepas dari segala permasalahan kita bahagia. Saat ini kalau kita mengadakan esatratikap selalu kemurose. Semuanya cabang kumpul. Nyewon Pengestu Mas Maji. Sekarang ini kadang-kadang sampai Indra Mayu serang setiap kegiatan per tahun kita kumpul. Jadi nawaitu kita sambil temukangan. Kami atas nama kadang-kadang semoga Mas Tarmaji selaku kadang-kadang yang kita sepuhkan. Diberi kesehatan, berkah selamat, bisa mimpin kami semuanya. Lebih pas lagi Mas, pertemuan ini kita tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi marilah kita tutup acara ini dengan doa memohon pada Allah setelah. Semoga kita kuyuk lukun dan kita bertemu lagi pada masa datang yang jauh lebih baik dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.